Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman gak ada hari tanpa gorengan kalau di bulan puasa kayak gini ya pas buka tuh wajib banget dan ini adalah gorengan kesukaan di rumah ini buat bikin bakwan ya bakwan sayur plus jagung ya rasanya enak cara membuatnya gampang boleh di cook nih, kriuk-kriuk di luar, lembut di dalam langsung markisak ini satu porsi bisa untuk 25 keping bakwan ya bahannya 2 buah jagung manis 2 batang daun bawang dan 1 buah wortel semua sudah diiris-iris, dimasukkan ke dalam panci kemudian tambahkan 100 gram tau ge 5 siung bawang putih dan 200 gram kubis atau kol lanjut, masukkan 12 sendok makan tepung terigu dan 6 sendok makan tepung beras ini agar nanti hasilnya di luarnya keras ya dan tidak mudah lembek ketika mateng tambahkan 2 sendok makan bumbu marinasi merek apa saja 1 sendok teh lada bubuk 1.4 sendok teh garam kalau tidak ada bumbu marinasi bisa diganti dengan 1 sendok teh kaldu bubuk sudah diaduk rata ya setelah itu ya ini tadi buat tambahkan sedikit micin kalau tidak suka di skip saja jangan ditambahkan gula ya karena kalau ditambahkan gula nanti ketika digoreng warnanya lebih gelap dan lembek tambahkan 3 sendok makan margarin untuk perenyahnya campur dengan 200 ml margarinnya kita hancurkan dulu ya margarin kita aduk rata ini buat pakai air biasa ya kalau ada air es lebih baik akan lebih renyah hasilnya aduk rata aduk rata nah adunannya seperti ini ya tidak encer sama sekali yang penting tercampur rata dan nyemek-nyemek basah gini ya setelah kita campur rata jangan lupa ya kalau lombok itu diicipin dulu apakah rasanya sudah pas atau belum biar bisa dikoreksi rasanya udah oke langsung aja kita goreng nah ini kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas kemudian kita urai ya dipertipis supaya hasilnya garing dan kriuk jangan yang tebal-tebal nah setelah bagian bawah warnanya kuning kecoklatan kita cukup balik satu kali ya setelah itu siap-siap kalau sudah matang merata kita angkat nah ini bisa 5-6 kali goreng ya hasilnya seperti ini semua jadi 20-25 keping bawah tergantung dari besarannya ya nah lihatnya cantik banget kalau bakwan sudah menerawang dan kelihatan kriuk di luarnya seperti ini ini udah jamin deh rasanya enak dan tidak bantet tuh crispy di luar dalamnya lembut teman-teman ini tahan 2 jaman ya gak lama juga ya bawahannya sebaiknya disantap ketika panas dengan cabai atau sambal kacang demikian selamat mencoba urmah